Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Sementara itu pemirsa Yayasan Haji Maming 69 berbagi paket beras sebanyak 45 ton kepada masyarakat kasel Memaksimalkan potensi hasil petani lokal Yayasan Haji Maming 69 kembali menyalurkan bantuan 45 ton beras kepada masyarakat Kelimantan Selatan yang terdampak virus COVID-19 Beras tersebut diambil dari petani Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian khususnya petani padi di Banua Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Yayasan Haji Maming 69, Syaprudin Haji Maming Memimpatkan Budu Sungai Tengah Berasnya kita ambil ini beras lokal Jadi kita memimpatkan beras lokal bukan beras dari dua peluang karunatan Juga bahwasannya masih ada tahapan-tahapan bantuan untuk penanganan COVID-19 nantinya setelah lebaran Organisasi sosial ini juga menyalurkan bantuan di tengah COVID-19 Seperti masker, hand sanitizer, tisu basah, serta alat pelindung diri untuk tenaga medis Sementara itu Surgetaris PDIP Kalsel Muhammad Syaripudin menyatakan Bantuan berupa beras ini merupakan wujud kepedulian Yayasan Haji Maming 69 Di tengah pandemi virus COVID-19 di daerah ini Mahyuni Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya